Selamat datang di Rorek TV Di video kali ini aku akan membicarakan perjalanan hubungan Ayu dan Lee Jong-suk dari mereka sahabatan hingga rumor tidak akur sampai menjadi pacaran Nah, pada Sabtu 31 Desember 2022 Dispek mengabarkan bahwa kedua bintang tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan Pihaknya mengklaim bahwa Ayu dan Lee Jong-suk menghabiskan Natal bersama di Nagoya, Jepang dimana mereka menikmati liburan 3 hari yang tenang di sebuah resor mewah Liburan tersebut dikatakan telah direncanakan secara pribadi oleh Lee Jong-suk Ayu dan adik laki-lakinya dilaporkan terbang ke Jepang terlebih dahulu dan menikmati layanan penjemputan di bandara Setelahnya Lee Jong-suk baru bergabung dengan mereka Agensi Lee Jong-suk, Hexium Studio telah secara resmi mengonfirmasi laporan dispek tentang hubungan dua bintang tersebut Dalam sebuah pernyataan pada outlet media newsend Hexium Studio secara resmi mengomentari laporan dispek tentang hubungan Ayu dan Lee Jong-suk Mereka menulis Halo, ini Hexium Studio Kami ingin membagikan tanggapan resmi kami terkait laporan eksklusif mengenai Lee Jong-suk Akter Lee Jong-suk baru-baru ini mengembangkan hubungannya dengan Ayu Dari sahabatan jadi pacar dan keduanya terus serius menjalin hubungan satu sama lain Kami meminta dukungan kalian agar mereka dapat melanjutkan cinta mereka yang indah Tulis agensi tersebut Nah, sebagaimana disinggung, keduanya memang bukan sosok asing untuk satu sama lain Menurut laporan dispek, Ayu dan Lee Jong-suk kali pertama bertemu ketika sama-sama menjadi MC acara musik SBS Inki Gayo pada tahun 2012 Sejak itu mereka diketahui berteman baik Di satu waktu melansir dari K-drama Stars, persahabatan Lee Jong-suk sempat memicu kontroversi Setelah berbagai laporan menyebutkan bahwa hubungan mereka memburu Lee Jong-suk pun sempat mengkomentari rumor keretakan hubungan dengan Ayu Pada tahun 2013, Lee Jong-suk berbicara tentang rumor tidak akur dengan Ayu Saat ia jadi bintang tamu di acara bincang-bincang SBS Washington Saat itu, Lee Jong-suk menjelaskan apa yang terjadi saat pembawa acara Bung Tae-kyu menanyakan tentang rumor yang beredar bahwa Ia dan Ayu tidak selalu berbicara di ruang tunggu Inki Gayo Ia mengatakan bahwa Ayu muncul dengan ide-ide seperti berdandan layaknya karakter Peter Pan Dan segala macam kostum berbeda yang entah bagaimana mengganggu Semua orang menyukai Ayu karena ia lucu dan menyenangkan Tapi ada saat-saat ketika saya tidak menyukainya Ungkap Lee Jong-suk Nah, bagaimanapun ia berhasil memperbaiki hubungannya dengan Ayu dan berbincang tentang hal-hal yang membuat kesal satu sama lain Begitulah kami jadi dekat Sekarang, ia adalah satu-satunya dari sedikit teman dekat saya Lanjut, Lee Jong-suk Setelah itu, tidak banyak kabar di antara Ayu dan Lee Jong-suk Selain keduanya diketahui tetap berteman baik Ditambah Lee Jong-suk baru saja menyelesaikan wajib militernya pada awal tahun lalu Keduanya baru jadi berita utama lagi pada Oktober lalu Ayu dan Lee Jong-suk membuat para penggemar heboh setelah mereka terlihat menghadiri acara yang sama Menurut laporan, mereka datang bersama duo Akmu setelah mereka diundang bernyanyi untuk acara pernikahan Ternyata mempelai prianya tidak lain dan tidak bukan adalah adik Lee Jong-suk Di kesempatan itu, Ayu memuka penonton dengan suaranya yang mempesona saat ia menyanyikan Meaning of You Sementara Akmu menghibur para tamu dengan I Love You Membawakan lagu ucapan selamat yang spektakuler Mereka langsung melelehkan hati penonton dengan tampilan singkat mereka Menerima tepuk tangan meriah dari penonton Setelah penampilannya, Ayu terlihat bersama Lee Jong-suk sebelum mengucapkan selamat tinggal satu sama lain Interaksi Ayu dan Lee Jong-suk kali itu mendapatkan hubungan positif dari para penggemar Tidak sedikit warga net yang membocorkan interaksi singkat mereka Dan bagaimana Lee Jong-suk menyaksikan Ayu bernyanyi untuk pernikahan adik lagu-lagunya Dengan kabar mereka berkencan, netizen mengingat lagi pidato penerimaan penghargaan Lee Jong-suk di MBC Drama Award 2022 kemarin Di kesempatan itu, Lee Jong-suk menyebutkan orang itu dalam pidatonya Yang dihubungkan oleh netizen dengan Ayu Lee Jong-suk berkata, saya sangat terganggu oleh rasa takut, kekhawatiran, dan masalah lain Setelah saya menyelesaikan wajib militer Saat itu ada seseorang yang membantu saya bergerak ke arah yang baik dan memberi saya aura positif Saya ingin berbicara tentang orang ini menggunakan kesempatan ini Tuturnya Saya selalu bersyukur bahwa orang itu luar biasa dan saya ingin mengatakan bahwa saya sudah lama menyukainya dan menghormati orang ini Ketika saya melihat orang ini, saya selalu berpikir bahwa saya seharusnya hidup lebih baik Bahwa saya seharusnya jadi orang yang lebih baik Saya juga akhirnya merenungkan bahwa saya seharusnya melakukan yang lebih baik di masa lalu Saya akan bekerja lebih keras untuk jadi orang yang lebih baik di masa depan Saya pikir saya dapat menggunakan penghargaan besar ini sebagai motivasi untuk waktu yang lama Saya akan menjadi aktor pekerja keras dan baik, ucapnya Sementara, menurut sumber anonim dalam laporan dispek, keluarga Ayu dan Lee Jongsog sudah mengetahui hubungan mereka Dispek juga mempublikasikan foto Ayu dan Lee Jongsog di bandara dalam perjalanan pulang pergi dari Nagoya Nah, itu dia perjalanan hubungan Ayu dan Lee Jongsog dari persahabatan rumor tidak akur sampai menjadi pacar Kita doakan hubungan mereka langgung terus ya Oke, sekian dulu dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe See you